Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 hardware dengan Bumi disini dan kali ini kita kedatangan sebuah CPU cooler atau kipas prosesor yaitu Cooler Master G100M. Ya ini adalah salah satu CPU cooler yang banyak juga di request oleh teman-teman semua dan CPU cooler ini cukup unik ya dari bentuknya karena bentuknya ini mirip dengan piring terbang atau dengan UFO ya mirip dengan UFO langsung aja deh kita unboxing ya nah ini dia nih teman-teman nih ya ini adalah CPU coolernya bisa kita lihat ini tingginya tuh kurang lebih hanya sekitar 7 cm ya 7 cm ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan CPU cooler lain ya di harga yang sama jadi ini memang bener-bener dikhususkan untuk kalian yang mau pakai casing yang bentuknya agak kecil ya terutama untuk casing mini ITX dan ini kalian bisa lihat sirip-siripnya ini dia nanti akan mengeluarkan angin jadi dia akan menghembuskan angin ke segala penjuru jadi ini untuk memperbagus air flow juga di dalam casing terutama untuk casing yang kecil dan satu lagi yang bikin beda bagian kontak dari CPU cooler ini tuh tidak menggunakan mekanisme heatpipe ya melainkan dia menggunakan tembaga yang sangat besar tembaga yang besar berbentuk tabung yang diameternya tuh 7 kali lipat lebih besar dibandingkan heatpipe pada umumnya oke kita lanjutin unboxingnya berikut adalah keseluruhan isi paket penjualan dari Cooler Master Master Air G100M Cooler Master G100M ini adalah CPU cooler yang dikhususkan untuk dipasang di casing yang ukurannya kecil CPU cooler ini sebenarnya adalah CPU cooler kelas low profile yang secara performa tidak jauh berbeda dari CPU cooler bawaan prosesor menariknya GM100 ini menggunakan sistem pendinginan yang disebut Cooler Master sebagai heat column teknologi dimana panas akan dihantarkan melalui massa tembaga berbentuk tabung yang kemudian akan dibuang melalui sirip aluminium yang menempel pada bagian atas massa tembaga tersebut sirkulasi udara atau airflow pada G100M ini juga berbeda dari CPU cooler pada umumnya karena udara mengalir dari atas kipas dan menyebar ke seluruh sisi bagian bawah cooler ini sehingga dapat membantu mendinginkan komponen yang terletak di sekitar soket prosesor terutama buat kalian yang pakai casing mini yang memiliki ruangan yang terbatas CPU cooler ini support prosesor sampai dengan 130W TDP dari mulai soket AMD AM2 sampai soket Intel jadul LGA775 untuk kipasnya memiliki diameter sekitar 9,2 cm punya kecepatan kipas dari 600 RPM sampai dengan 2400 RPM tinggi dari CPU cooler ini hanya di sekitaran 7 cm saja atau hampir sama tingginya dengan CPU cooler bawaan AMD yaitu AMD Red Stealth secara luks Master Air G100M ini sih fresh dan unik banget bentuknya kayak ufo gitu dan nampaknya bakal lebih keren lagi jika kita lihat CPU cooler ini ketika sedang menyala oke langsung aja kita pasang G100M nya disini saya menggunakan MOBO MSI X470 Gaming M7AC dan prosesor Ryzen 5 2600X pertama kita harus melepas backplate bawaan MOBO karena CPU cooler ini menggunakan backplate nya sendiri pasang backplate nya dari belakang MOBO dan kencangkan dengan baut pengait di CPU cooler nya sendiri harus dipasang dudukan dudukan AMD dan Intel berbeda bentuknya disini setelah dudukan terpasang tinggal colokin aja ke dudukan baut yang ada di soket lalu kencangkan dengan baut pengait yang tersedia proses penguncian baut ini agak sedikit menyulitkan so saya saranin lepas dulu MOBO nya dari casing setelah itu baru deh kita colok-colokin kabel kipasnya terdapat 2 kabel disini nah setelah terpasang ada hal lain yang mesti diperhatikan yaitu RAM clearance yang hanya 3,4 cm aja tidak semua RAM akan memuat di CPU cooler ini namun untungnya RAM G-Skill Flare X saya bisa masuk dan jika kalian berencana menggunakan 4 slot DIMM sebaiknya pasangkan dulu RAM nya sebelum memasang cooler karena untuk slot DIMM yang pertama ini tidak bisa masuk jika cooler sudah terpasang oke proses instalasinya sudah selesai so inilah penampakannya teman-teman gimana? bagus nggak? cooler master G100M ini terlihat sangat lebar walau tingginya hanya di sekitaran 7 cm aja nyala RGB nya cakep banget dan bakal lebih keren lagi jika kalian bisa sinkronisasikan dengan nyala komponen lain disini saya menggunakan casing cooler master NR600 CPU cooler ini nampaknya bakal lebih cakep lagi kalau dipasangkan di casing mini ITX oh iya cooler master menyediakan kontroller manual kontroller ini digunakan jika mobo kalian adalah mobo jadul yang belum support RGB sync kalau saya sih tetap saya pakai karena pilihan RGB di kontrolernya ini lebih bervariasi dibandingkan nyala RGB dari bawaan mobo saya lalu untuk tingkat kebisingannya G100M termasuk yang cukup silent namun ketika putaran kipas full speed baru deh agak lebih terdengar oke selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana performa dari CPU cooler ini namun sebelumnya ini adalah spek PC yang saya gunakan pengujian dilakukan dengan menstres tes Ryzen 5 2600X yang di lock speednya di clock default yaitu 3.6 GHz pengujian dilakukan selama 30 menit di suhu ruangan 28 derajat celcius dengan casing cooler master NR600 yang saya buka side panelnya dan hasilnya suhu maksimal yang bisa diperoleh ketika stress test adalah mencapai 78,3 derajat celcius dan jika kita bandingkan dengan cooler bawaan Ryzen 5 2600X suhunya bisa lebih panas sekitar 3 derajat celcius oh iya perlu diingat teman-teman ini adalah pengujian stress test prime 95 small fft yang sangat menyiksa prosesor yang akan sangat jarang terjadi di penggunaan sehari-hari so jika aktivitas kalian hanya gaming atau editing video yang ringan aja suhunya bakalan jauh di bawah suhu dari stress test ini cooler master G100M ini dibanderol dengan harga di sekitaran 748 ribu rupiah tentu dengan harga segitu kita bisa memperoleh cooler master hyper 212 RGB black edition yang punya performa jauh lebih baik lalu cooler G100M ini untuk siapa? CPU cooler ini bisa cocok buat para pengguna yang memang pengen punya suasana baru di casingnya atau cocok buat kalian yang memang suka banget sama desain dari G100M ini CPU cooler ini juga bisa jadi pilihan tepat buat kalian para penggemar casing mini ITX yang mana cooler master G100M ini memang didesain untuk hal tersebut namun buat kalian yang mengejar price dan performa maka G100M ini bukanlah buat kalian di harga 750 ribuan tentu cooler master hyper 212 RGB black edition adalah pilihan yang lebih tepat oke demikian video singkat kita mengenai cooler master master air G100M ini semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua jangan lupa subscribe channel 11 hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati